Dengan pengawalan ketat polisi, Taufik tersangka kasus pembunuhan bayi di Cirebon, Jawa Barat setelah sasiang memperagakan 23 adegan rekonstruksi. Adegan diawali dengan pertengkaran antara Taufik dan Karis Yunita, istrinya, hingga adegan membeli racun tikus dan mencampurkannya ke dalam botol susu anaknya sendiri. Saat itu tersangka menangis saat akan memperagakan setiap adegan aksi kejinya. Bahkan petugas terpaksa memotivasi tersangka agar kuat, lantaran terus menangis mengingat detik-detik ia meracuni anaknya sendiri. Aksi nekat ini ia lakukan karena kesal dengan istrinya, karena menolak pulang setelah bekerja di Batam. Tersangka sempat melontarkan ancaman ingin bunuh diri dengan anaknya, namun tak digubris istrinya. Kita runtutkan, mulai dari tersangka ini petengkar dengan istrinya, kemudian menjual HP-nya, membeli racun, membeli susu, membeli mainan, mie ya, makanan mie, untuk kemudian diberikan kepada orang-orang. Ada dari unang-unang dan anak-anak, dan 3,40. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sabtu 6 Januari 2018, Taufik bersama anaknya yang baru berusia 14 bulan, Kaisar Al-Vikar, meminum susu yang dicampuri racun tikus. Tersangka selamat dari racun, namun sang bayi meninggal dunia. Pihak keluarga menuntut tersangka dihukum seberat-beratnya. Pelaku pun dijerat pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan pembunuhan berencana, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.